Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya Kembali lagi di channel youtube aku Iya sih Jadi di video aku kali ini Aku tuh habis kolahan jajan banyak banget Dan kolahannya itu Aku biasanya di Singkalanyar Atau di Abel Jaya Makanya aku capek banget Ini tuh kisaran jam 10an siang Udah siang baru buka warung aku Karena emang jajannya aku tuh habis semuanya ya So bagi kalian yang penasaran Kira-kira apa aja sih yang aku Kolahan hari ini Yuk tonton video aku sampai akhir ya Pertama-tama Nah seperti biasa Aku ingetin kepada kalian Kalau kalian gak pengen ketinggalan video-video terupdate dari aku Langsung aja nyalakan tombol subscribe-nya Dan tombol loncengnya ya Hari ini aku itu mulai kulaan lagi Karena kulaan untuk warung kecil-kecilan aku itu Setiap hari harus kulaan ya Karena apa jajan di kita itu Kalau satu hari itu udah surut banget Dan habis semuanya Kecuali kalau rasa-rasa esnya itu tetep ada Tapi cuma kalau jajan-jajannya itu selalu habis Alhamdulillah Makanya tiap hari itu harus kulaan Dan ada varian jajan terus-menerus Dan hari ini aku kulaannya itu di Abel Jaya Jadi di Singkalanyar ya Aku milihnya itu ada varian-varian terbaru lagi Dan karena setiap hari itu kulaan jajan Makanya harus ada gunta ganti snacknya ya Agar anak-anak seperti biasa Biar tidak bosen Jadi habisnya aku belanja hari ini tuh Kisaran 140-an ribu Tuh kelihatan kan Dan aku belinya seperti biasa di Abel Jaya ya Dan belanjaanku itu 1.000 seperti ini Dan ada plastiknya juga Jadi hari ini tuh aku belanjanya random ya Tuh jadi segini ya belanjaanku Dan akan aku unboxing dulu Akan aku pisah-pisahin yang Kayak bagian emi atau kayak antangin Seperti itu Karena itu buat dipakai sendiri Kalau yang jualan jajan kan Sendiri juga ya Jadi nggak sama Aku akan unboxing jajan aku yang aku pilih tadi Apa aja Dan biasanya kalau di Abel Jaya itu Belanja banyak selalu dikasih kerdus Karena biar nanti memudahkan kita Untuk membawa Kulaan jajan-jajanan kita Makanya kalau di Abel Jaya itu Sukanya seperti itu Rapi juga Terus penataannya juga nggak bingung Kalau kita sebagai pembeli Kita itu milih tempat-tempatnya Untuk beli yang mana Yang mana itu sangat-sangat Mudah sekali Terus ini yang pertama Aku beli jajan kredo Terus ada jajanan superko Superko ini kayak magis Terus dalamnya ada coklatnya Ini juga disukain para anak-anak Apalagi yang kredo tadi Juga disukai anak-anak banget Terus kemudian Ada lollipop Terus ada kayak yang gurih Manis Terus jangan lupa rasa-rasanya juga Aku selalu nggak lupa dengan mie Ini mie juga disukai Orang-orang dewasa sini Maksudnya itu kayak anak-anak SMP SMA itu suka banget kayak mimian Seperti itu Terus kemudian Rasa-rasanya aku pilih varian Yang mulai dari yang Seger-seger Terus yang coklat Seperti itu Jangan lupa Apa itu ramainya Kayak lollipopnya itu selalu ada Dan selalu ada varian yang terbaru Karena anak-anak itu Paling suka umut-umutan Kayak permen-permenan Aku menyediakan permen-permenannya Itu yang lollipop aja Yang nggak plastikan kayak permen Kese raksa itu Nggak Terus kulaan aku setiap hari itu Selalu berbeda-beda Variasi snacknya Dan aku hari ini juga Pilih ikan-ikanan Terus susu juga Buat aku Terus kemudian Aku pilih juga Kayak Mesis Ini mesis gedi Ini udah lama banget Aku nggak kulaan ini Karena ini yang paling laris Terus Kayak mimian Aku juga kulaan Terus kemudian Permen-permen lollipop lagi Ini tuh yang jagoan neon Yang warna biru Tadi ada yang warna merah juga Terus Sukanya aku kulaan Di Abeljaya itu Lengkap sekali Mulai dari Kayak sabun-sabunan Sanglet Atau tisu Itu ada semuanya Ya di Abeljaya Makanya lengkap banget Nggak kalah lengkap Sama yang di Prambon Makanya aku suka banget Belanja di Abeljaya Makanya setiap hari itu Aku selalu harus belanja Entah itu belanjanya Sedikit atau banyak Pokoknya harus ada Jajanan dan varian-varian Jajan yang terbaru Terus aku juga Milih rasa-rasa minumannya Itu ada rasa Kacuk Cappuccino Terus ada Cocorio Terus Cocorio Oreo Seperti itu Kebanyakan yang Rasa coklat ya Karena anak Di sini Anak-anak di sini Itu suka banget Yang rasa coklat Apalagi itu Anaknya Mbak Yana Itu suka banget Yang Cocorio Oreo Dan itu coklat Kayak di kap-kapal Itu juga yang paling Laris juga Kalau dijualan Terus kemudian Jangan lupa Permen karet Itu permen karet Paling disuka Anak-anak Itu tuh 500-200 Dan bisa mix ya Mix bisa mix Toberry Atau mix jeruk Seperti itu Ini paling disuka Anak-anak juga Terima kasih Aku berterima kasih banget Kepada teman-teman Dan bunda di rumah Yang sudah klik video aku Semoga video aku kali ini Selalu menginspirasi Para bunda-bunda di rumah Para teman-teman semuanya Yang sekarang lagi merintis Usaha Yuk semangat bareng-bareng Buat nyemangkatin Usaha kita kecil-kecilan Terus ada lagi Yang varian jajahnya lagi Itu tuh jagoan neon Yang warna merah Tadi kan yang warna biru Sekarang yang warna merah Terus yang kemudian Aku pilih yang potato Ini tuh potato-nya Kayak Roti kecil-kecil Yang tipis-tipis Tapi enak banget Disukain anak-anak juga Terus Alhamdulillah Sudah aku potato semuanya Ini sebagian jajahnya Ada yang gak aku Taruh disitu Karena emang udah penuh banget Kalau terlalu penuh Nanti dibatekin Anak-anak yang Suka jahil ya Takutnya Kalau yang di bagian bawah Makanya yang aku penuhin Hanya yang bagian atas Yang bagian bawah Itu yang pendek-pendekan saja Terima kasih Pada teman-teman semuanya Yang sudah ngikutin aku Kegiatan hari ini Mulai dari Kayak kulaan Terus Bongkar-bongkar Jajananku tadi Ini dia Sudah selesai semuanya Dan warung aku Siap dibuka Alhamdulillah banget Untuk semangat banget ya Kulaannya setiap hari Gak apa-apa Karena emang warung aku ini Rame banget Alhamdulillah Anak-anak juga aktif banget Jual Beli disini Makanya aku juga Sebagai penjual Semangat banget Itu varian-varian Jajan terbaru Yang aku beli hari ini Kalau coklatnya Belum aku pasang Ini masih aku pasang Permen karetnya dulu Sampai disini dulu Kalau kalian suka dengan video aku Jangan lupa like-nya ya Dan komentar yang positif Di bawah tentang video aku Kira-kira Aku pengen bikin vlog Apa lagi Bisa komen di bawah Yang bisa menginspirasi Bisa bermanfaat Buat kalian semuanya Dan pastinya Aku happy Untuk tetap sharing Kegiatan aku Atau jualan aku Ke teman-teman semuanya Jangan lupa Follow instagram aku Umi Asli Hanya di belakang ada dua Biasanya aku akan share Kegiatan Atau Sopi Haul Sopi Haul Barang-barang murah Biasanya aku akan share Di instagram aku Sampai disini dulu Semoga kalian suka Dengan vlog aku kali ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax